Pemirsa, berikut 7 kejutan romantis dari para tentara, versi on the spot. Sebuah momen mengharukan terjadi dalam sebuah perayaan untuk memperingati jasa para pahlawan di Inggris beberapa waktu lalu. Acara bertajuk Remembrance Sunday ini ditujukan untuk mengenang salah satu perang hebat yang terjadi di bulan November saat terjadi Perang Dunia Pertama. Dalam acara yang juga dihadiri oleh Ratu Elizabeth dan juga Perdana Menteri David Cameron, tampak 5 orang perempuan bernyanyi dengan sangat merdu. Nyanyian yang didedikasikan kepada para veteran perang ini pun diakhiri dengan tepuk tangan meriah dari para penonton. Disusul kemudian pernyataan dari petinggi pemerintahan. Ia menyebutkan jika salah satu penyanyi bernama Megan telah ditinggal sang ayah selama beberapa waktu demi menjalankan tugas di samudera Hindia. Namun kemudian ia memberikan sebuah kejutan dengan menghadirkan sang ayah di hadapannya saat itu juga. Megan pun langsung berlari menyambut ayahnya sambil menangis. Pelukan hangat antara ayah dan anak ini pun mendapat sambutan meriah dari seluruh penonton. Sebuah kejutan datang dari sersan John Myers yang ditugaskan selama beberapa bulan di Irak. Dalam video pernyataan anak perempuannya tampak ia tidak mengetahui jika sang ayah telah pulang lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Hingga tiba saatnya sang ayah memperlihatkan diri saat ia berada dalam kelas. Gadis yang sebelumnya tampak penasaran tiba-tiba menangis penuh haru saat mengetahui sesuatu pria yang masuk ke dalam kelas adalah ayahnya. Ia pun secara spontan berlari dan memeluk sang ayah dengan sangat erat. Tentu saja kemesraan antara ayah dan anak ini pun membuat terharu seluruh teman dan guru yang berada di ruangan kelas. Dua tahun terpisah membuat dua orang kakak beradik ini saling merasa rindu satu sama lain. Sejak ditinggal pergi sang ayah saat usia mereka masih sangat kecil, Bailey Leonard dan Meyer Leonard menjadi dua sahabat yang tak pernah terpisahkan. Hingga suatu saat sang kakak yang bernama Bailey memutuskan untuk bergabung menjadi seorang tentara dan membuat mereka akhirnya berpisah untuk waktu yang cukup lama. Dua tahun sejak perpisahan itu Bailey akhirnya mendapat kesempatan untuk menemui sang adik yang kini telah menjadi seorang pemain basket. Dan menjelang pertandingan kejutan pun terjadi. Bailey masuk ke dalam lapangan basket untuk menemui adiknya ini. Melihat sang kakak berada tepat di depannya, Meyer tampak tak dapat menahan rasa haru. Air mata pun menetas membasahi wajahnya. Beberapa saat kemudian mereka pun saling berpelukan siringi tepuk tangan meriah dari semua orang yang hadiah. Sebuah kejutan hadir dalam upacara pembukaan pertandingan sepak bola di Amerika Serikat. Dalam sebuah skenario, sebuah keluarga terpilih sebagai keluarga prajurit terfavorit di kota mereka. Keluarga ini pun dipersilahkan hadir di stadion untuk menerima penghormatan sebelum pertandingan dimulai. Sayang dalam acara ini sang ayah tidak dapat ikut hadir karena sedang menjalankan tugas di Irak. Karena itulah, sang istri dan kedua anaknya merasa terkejut saat melihat rekaman ayahnya ditampilkan dalam layar raksasa di dalam stadion. Dalam pidatul singkatnya, sang ayah mengatakan jika ia merasa bangga dapat ditugaskan di tempat yang jauh, Neki tetap merasa rindu pada keluarganya. Ia pun berjanji akan segera pulang untuk kembali berkumpul bersama. Dan rupanya apa yang dikatakan pria ini benar-benar terwujud. Ia hadir saat itu juga di dalam stadion. Melihat orang yang dicintainya ada di tempat yang sama, istri dan juga putra-putri tentara ini langsung berlari dan memeluknya. Peristiwa mengharukan ini pun mendapat tepuk tangan meriah dari puluhan ribu penonton. Sebuah kejutan hadir dari seorang kadet akademi militer bernama Eric Wallet. Saat mendakil langsungkan pertandingan sepak bola, tampas ia dan beberapa orang prajurit lainnya terjun dari pesawat menggunakan parasut. Aksi ini tentu disaksikan oleh kekasihnya yang saat itu berada di pinggir lapangan. Saat setelah mendarat, ia pun berlari ke tengah lapangan untuk menyembut Eric. Di saat itulah kejutan terjadi. Eric Wallet serupanya telah menyiapkan rencana untuk melamar kekasihnya itu di tempat yang ramai. Dengan disaksikan ribuan penonton, ia berlutut dan meminta agar perempuan pujaan hatinya ini mau menjadi teman di sisa waktu hidupnya. Sebuah lamaran pernikahan dapat dilakukan kapan saja, termasuk saat menjalani upacara pelantikan prajurit. Dalam video ini, tampak seorang kadet sedang menjalani sumpah saat dilantik menjadi prajurit. Ia pun mengikuti setiap kata yang diucapkan pelantiknya. Saat proses pelantikan selesai, sang komandan kemudian mempersilahkannya kembali ke barisan. Namun rupanya sang prajurit memiliki ide lain. Ia meminta kekasihnya mendekat untuk menyampaikan sebuah permintaan. Tentu saja perempuan yang dimaksud terkejut. Karena rupanya sang prajurit mengajukan lamaran agar ia mau menjadi istrinya. Sambil tersipu malu, perempuan ini kemudian mengangguk dan menerima cincin dari sang prajurit. Sebuah kejutan kembali dilakukan seorang prajurit untuk keluarganya. Peristiwa ini dialami oleh seorang gadis yang saat itu tengah mengikuti kegiatan di sekolahnya. Saat menunggu acara dimulai, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kehadiran ayahnya dari atas panggung. Gadis ini pun tak kuasa menahan tangisnya. Air matanya meleleh melihat orang yang ia kasih telah pulang dari tugasnya di luar negeri. Bersama sang adik, ia menghampiri sang ayah dan langsung memeluknya. Cerita yang hampir sama dialami oleh seorang anak laki-laki berikut. Dalam video ini terlihat sikap sang ayah yang sebenarnya merasa gugup menanti reaksi anaknya melihat ia pulang. Ia pun mempersiapkan diri seandainya anak yang ia cintai justru merasa malu dan singgan untuk memeluknya. Dalam acara ini, sang anak ditunjuk untuk memimpin sumpah dalam sebuah acara di sekolahnya. Dan saat membacakan sumpah itulah, ia dikejutkan oleh kehadiran sang ayah yang selama beberapa bulan terakhir telah meninggalkannya karena tugas. Anak laki-laki ini pun kemudian menghampirinya sambil tertunduk. Ia menangis haru dan tampak tak percaya ayah yang ia cintai kini berada di depannya. Berkali-kali sang prajurit berusaha menenangkan anaknya itu. Namun sepertinya anak laki-laki ini masih merasa sedih dan haru. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!